Susuk membuat tampilan atau aura seseorang menjadi lebih menarik. Di balik kekuatannya yang banyak dikagumi orang, ternyata susuk menyimpan beberapa bahaya yang belum banyak diketahui orang. Berikut ini ulasannya. Susuk yang katanya bisa mengubah penampilan seseorang menjadi lebih menarik dan memiliki pancaran aura ini bisa dengan mudah kamu dapatkan, yaitu dengan mendatangi dukun. Bahkan susuk ini konon juga bisa membuat lawan jenis terpikat dengan sekali lurik. Namun, dalam jangka panjang, susuk ini bisa mengakibatkan gangguan jiwa bagi seseorang yang memakainya. Hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh kekuatan gaib yang ada di dalam susuk itu sendiri. Selanjutnya susuk yang bisa dengan mudah didapatkan ini ternyata bisa saja melukai anggota tubuh kamu. Dalam praktiknya, susuk ini memasukkan benda-benda tajam dan keras seperti jarum, permata, emas, logam dan benda lainnya ke dalam tubuh. Saat benda-benda berbahaya itu dimasukkan juga dibacakan jimat atau ajian lainnya agar bisa masuk ke dalam tubuh si pemakai. Dalam dunia medis hal ini tentu akan beresiko pada kesehatan, salah satunya bisa menyebabkan penyakit kanker. Resiko selanjutnya yang akan menimpa pengguna susuk ini bisa sangat fatal hingga sengsara dalam dunia bahkan saat akan meninggal. Mitosnya, susuk ini memiliki beragam pantangan tertentu yang harus dihindari oleh pemakainya. Dari pengakuan para pemakai susuk, kisah cinta mereka pun tidak berujung bahagia. Awalnya mereka yang menggunakan susuk memang bahagia, tapi selanjutnya rumah tangga mereka jauh dari kebahagiaan, bahkan beberapa di antaranya berujung pada perceraian. Bahkan sewaktu menemui ajalnya, mereka yang memakai susuk lebih sulit ketika meninggal, karena adanya pengaruh dari susuk di dalam tubuh mereka yang belum dilepaskan. Nah itulah beberapa risiko berbahaya tentang susuk. Hingga selamanya yang kamu gunakan ini bisa berjalan sesuai keinginanmu tanpa hambatan. Lebih baik syukuri apa yang kita miliki karena Tuhan menciptakan setiap manusia dengan keinginan dan keistimewaan tersendiri. Demikianlah ulasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.